Kemudian di saat Anda ingin membantu, Anda harus waspada hati-hati kebenaran sebuah organisasi tersebut. Jangan sampai Anda salah ternyata orang yang dananya Anda tahu dibawa kemana. Makanya di sini perlu ada pertama resminya organisasi tersebut yang akan membantu di Palestina. Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan. Mau bilang disalurkan ke Palestina? Dua siapa? Uang dubes Indonesia di Palestina sendiri nggak merasa menerima duit sepersenpun dari donasi-donasi itu. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan bantuan. Betul. Nah lalu sobat, kau juga sekarang teriak-teriak, ayo dong kita galang dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yaitu baca di media sosial bahwa statement dubesnya, katanya Palestine tidak pernah merasa menerima sumbangan dari para pendemo yang ada di Indonesia. Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan uangmu, dengan hartamu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Indonesia ikut heboh mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri, Pak. Tapi kalau model-model Ustadz yang terkenal ini, bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahiminzalik, ada ulama yang terkenal di dunia, tapi tidak ke surga. Ada ulama yang terkenal di dunia, tapi tidak ke surga. Nah, ini nih, ngek mau tanya sama kau nih, somat nih. Apa hukumnya bagi umat Islam yang tahu agama, yang tak agama? Apabila kita memakan hak orang lain, atau kita menjual-jual penderitaan orang lain untuk kepentingan. Kemudian jangan sampai organisasi tersebut ditunggangi oleh propaganda-propaganda yang bertentangan dengan Islam. Na'udzubillah. Pak Dubez itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeserpun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima. Bantuan dari KWI yang kami terima. Demo-demo untuk Palestina itu? Kemana itu? Lalu kemana? Disalurkan ke organisasi radikal yang juga ada di Palestina, atau dikantongi sendiri atas nama perjuangan mereka? Tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong. Tapi karena Allah belum membuka. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah membuka macam-macam. Lewat HP, ada yang lewat rekaman. Bagaimana keadaan keluargamu di sana? Apa kata dia? Betapa saudara kita di sana? Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina. Saya tanya langsung. Mentang-mentang untuk Mbak Tawak. Bisa saja. Bantuan, santunan, fakir, orang bencana alam di mana itu bagus. Cuma jangan sampai Anda memasukkan dana Anda di kelompok yang mereka adalah nunggangi Islam untuk kepentingan. Pertanyaannya, yang suka demo itu kan kelompok kau. Somat para kadrum-kadrum, 212, FBI, ya kan? Ya, kelompok-kelompok penjual agama, ya, yang bercana cingkrang, berjirat hitam, berjenggot panjang. Orang Palestina nggak makan beras. Berasnya terus ke mana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya, atau biaya kampanye partai tertentu, kita nggak tahu. Kan mungkin terjadi kalau bantuan di mana? Maluku, bantuan di Lombok. Anda kasih duit asal orang. Banyak orang yang Anda kasih terus membantu di sana pakai brandnya dia, pakai merek dia, pakai bendera dia yang bertentangan dengan syariat. Anda mendukung dia dong. Sebab akan mengundang simpati orang yang dibantu agar ikut dia, takutnya akidahnya sesat misalnya. Ini harus diwaspadai, termasuk akidahnya benar atau tidak itu. Ruwet kan? Memang konflik di Palestina itu ruwet banget. Karena terlalu banyak yang bermain di sana. Jadi saya ketawa aja kalau ada dua agama di Indonesia yang sama-sama ngotot atas nama agama menyikapi perang Israel-Palestina. Yang merasa paling Islam, bela Palestina mati-matian. Yang merasa paling Kristen, bela Israel dengan membabi buta. Ayat-ayat di masing-masing kitab suci dikeluarkan. Terus debat di media sosial seolah-olah paling tahu kondisi di sana. Bahkan kalaupun yang ditolong orang non-muslim sekalipun, kita harus misalnya di Indonesia ada kampung non-muslim. Kampung non-muslim atau satu pulau non-muslim semuanya kena bencana alam. Kita perlu membantu loh ya. Cara membantunya Anda datang dengan kopiah Anda. Memang Islam juga mengizinkan yang demikian. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tertarik dengan Islam lalu masuk Islam selamat dia. Nah, semuanya itu mau nanya sama kau ya. Kan kau tempoh hari pernah teriak-teriak. Ayo dong kita galang dana untuk membeli kapal selam. Nah, pertanyaan aku somat, kau seorang ustad, sekarang berapa jumlah dana yang terkumpul dari galang dana untuk membeli kapal selam? Kok nyai gak pernah denger beritanya kau mengumumkan sudah berapa jumlahnya? Ya kan? Seorang ustad kan tentu tahu arti jujur, transparan, ya kan? Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Dan melihat somat, saya seperti berada pada cerita ahli ibadah yang bangkrut itu. Padahal, apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maafnya ditagih di akhirat nanti? Sulit memang, karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Kita menampakkan syiar kita agar orang tertarik dengan kita, lalu mereka masuk agama kita selama dia. Dan kita menolong, sah kita menolong orang non-muslim, orang kafir kiri kanan kita. Cuman, di saat Anda memberikan pertolongan, Anda harus ada misi yang lain daripada menolong saja. Bukan sekalian menolong, tapi membawa dia untuk selamat. Allah, biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan uangmu, dengan hartamu, dengan menolong saudaramu di polis. Tidak ada orang jago, wah ini dilindungi dengan strategi ini. Ini dilindungi dengan teknologi ini. Ini dilindungi oleh pejabat ini. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka tuh. Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka. Tanpa bisa dicegah siap. Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan. Mau bilang disalurkan ke Palestina? Bahwa siapa? Uang dubes Indonesia di Palestina sendiri gak merasa menerima duit. Sepersenpun dari donasi-donasi itu. Maka organisasi yang kerjasama dengan Anda jelas dong. Setelah jelas, oke. Jelas akidahnya benar. Misinya benar. Dan dia bisa dipercaya. Anda boleh bergabung dengan mereka. Anda tinggal menyalurkan ke mereka. Kalian kan teriak-teriak selama ini bela Palestine sampai kalian pakai atribut Palestine. Ya kan? Sampai shell-nya kalian juga pakai itu bentuk cintanya kalian kepada rakyat Palestine. Tapi sekarang ada statement dari dubesnya bahwa Palestine tidak pernah merasa mendapat sumbangan dari pendemo di Indonesia. Ini pertanyaannya pendemo yang mana ini? Soalnya yang rajin demo itu ya kelompok 212 dan FBI. Kelompok-kelompok kau itulah somat. Ya para kadrun-kadrun itu kan. Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, kau akan menolong saudaramu. Saya hanya berdoa supaya masyarakat sipil di Palestina juga di Yaman, juga disuriah, diselamatkan oleh Tuhan. Karena merekalah korban sebenar-benarnya. Bukan menjadikan organisasi menyantuni itu program cari duit. Itu bahaya. Sebab kalau cari duit promo biasa gak ada yang senang. Tapi pakai masuk program bencana alam. Tak tahu apa dipotong 80% untuk operasional. Padahal orangnya cuma dua. Jadi kalau memang orhanita dasasi tersebut memerlukan dana demi kelancaran yang bekerja untuk asalnya pekerja untuk penyaluran dana tersebut, ya sah diambilkan dari dana tersebut. Tapi bukan dipotong dengan istimewa persen begitu. Indonesia ikut heboh mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan gak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pintar ya. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina. Padahal duitnya gak ke Palestina. Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dia akan menolong saudaramu di Palestina. Nah, ini nih, Nyaik mau tanya sama kau nih, somat nih. Apa hukumnya bagi umat Islam yang tahu agama, yang tak agama? Apabila kita memakan hak orang lain, atau kita menjual-jual penderitaan orang lain untuk kepentingan? Artinya boleh-boleh saja, bagi yang tidak mampu, orang yang gak punya duit, yang bekerja di dalam organisasi penyaluran dana tersebut, tapi harus bilma'ruf ngambilnya yang wajar. Bukan mentang-mentang seenak-enaknya, hotel termewah, mobil paling bagus, makan paling enak. Kenapa? Kan cerita panitia. Wah, itu ngacu namanya. Tentunya manajemen ini benar, bukan hanya membuat satu proyek, hanya untuk cari duit. Kalau di Indonesia, contohnya yatim piatu bisa jadi proyek cari duit loh ya. Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeserpun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Lalu demo-demo untuk Palestina itu, kemana itu? Bosa jari ya? Iya. Dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Mereka menderita karena perang, ekonomi mereka hancur, keluarga mereka hilang, dan konflik tidak akan pernah selesai sebelum Israel berhenti merampas tanah penduduk di sana dan partai-partai di Palestina berhenti memanfaatkan konflik itu untuk kepentingan pribadi mereka. Sepertinya sah, kalau akan digunakan untuk biaya operasional di dalam melaksanakan tugas penyaluran dana, tapi harus bila urus dengan cara yang wajar dan benar dan itu perlu orang amanat seperti itu. Bagaimana keadaan keluarga kamu di sana? Apa kata dia? Betapa saudara kita di sana? Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina? Saya tanya langsung. Saya mengutuk segala bentuk kekerasan, dimanapun dia berada dan atas nama apapun agamanya, termasuk di Poso, Papua, dan korban-korban bom. Terima kasih telah menonton!